Teman-teman pencinta buku yang saya hormati, di tangan saya ini sudah ada satu buku yang sangat menarik, yang baru saja diterbitkan oleh komunitas bambu bekerjasama dengan Rujak Center for Urban Studies. Buku ini merupakan referensi tentang perkotaan yang sangat lengkap, yang mencakup kajian-kajian yang sangat multidisiplin. Jadi ada kajian sejarah, kajian ekonomi, kajian sosial, dan lain-lain. Sehingga buku ini saya kira merupakan referensi wajib bagi siapapun yang akan meneliti mengenai kota-kota di Indonesia. Buku ini terdiri dari tiga jilid, jilid 1, jilid 2, jilid 3, yang secara bersambung itu menyajikan tentang kota-kota di Indonesia. Memang tidak semua kota dikaji dalam buku ini, tetapi paling tidak kota-kota utama di buku ini sudah tertulis dengan sangat luar biasa di buku yang diberi judul Kota-kota Indonesia Pengantar untuk Orang Banyak. Dan setelah membaca buku ini, saya berkesimpulan bahwa buku ini merupakan karya monumental dari Mas Marco Kusuma Bijaya yang dari aspek fisik, dari ketebalannya misalnya, karena masing-masing saya kira ketebalannya lebih dari 500 halaman sehingga untuk jilid 1 sampai 3 itu ada sekitar hampir 2.000 halaman. Ini saya kira setara dengan buku-buku terdahulu misalnya yang ditulis oleh François Valentine pada abad ke-18 atau buku yang ditulis oleh PJVET yang ditulis pada abad ke-19 atau juga buku yang ditulis oleh H.F.Tilema pada awal abad ke-20 serta buku yang ditulis oleh Dennis Lombard pada akhir abad ke-20. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan informasi mengenai kota-kota di Indonesia dari segala aspek, saya kira buku ini wajib menjadi referensi yang utama. Terima kasih.